Seloroh Kapolri sulitnya ujian praktek pembuatan SIM, kalau lulus langsung jadi pemain sirkus. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyeroti soal ujian praktek pembuatan surat izin mengemudi SIM yang sulit. Hal ini dikatakan Listio saat memberikan arahan dalam upacara wisuda program pendidikan ilmu kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK, Rabu, 21 Juni 2023. Kalau kita lihat pembuatan SIM juga masih sulit. Laporan kasus juga sama, balik nama kendaraan dan seterusnya, dan tentunya ya kita akan selalu lakukan perbaikan, kata Listio. Contoh ujian praktek yang sulit, menurut Listio, adalah soal tes berjalan dengan rintangan dengan angka 8 dan zigzag. Saya minta Kakor, Kakor lantas, tolong untuk lakukan perbaikan, yang namanya angka 8 itu masih sesuai atau tidak, yang melewati zigzag itu sesuai atau tidak. Kalau sudah tidak relevan tolong diperbaiki, ucapnya. Lebih lanjur, Listio berseloroh jangan sampai ketika rintangan yang sulit tersebut bisa dilalui oleh pembuat SIM akan membuat pengendara seperti pemain sirkus. Saya kita kalau saya uji dengan tes ini yang lulus paling 20, benar nggak? Nggak percaya. Kalian langsung saya bawa ke daan mogot langsung saya uji, ungkapnya. Ya, karena kalau yang lolos dari situ, nanti pasti bisa jadi pemain sirkus jadi hal-hal yang begitu diperbaiki jadi hakikat yang ingin kita dapat dari seorang pengendara tanpa harus melakukan hal yang sangat sulit, sambungnya. Di sisi lain, Listio juga mengatakan pihaknya untuk mempermudah ujian praktek pembuatan SIM tersebut untuk menghindari adanya pungutan liar, ungli. Jangan terkesan bahwa pembuatan ujiannya khususnya praktek ini hanya untuk mempersulit dan ujung-ujungnya di bawah meja, enggak tes, malah lulus. Ini harus dihilangkan, tukasnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!